Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala sa'iris solihin amma ba'du Allah ciptakan ranting sebagai penanya Lautan sebagai tintanya Dihampar luaskannya bumi laksana sajadah panjang Guna bersujud kepadanya Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW Yang telah mengubah fasih kehidupan kita Dari kegelapan menuju kepada terang benderang Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Pada saat yang sangat berbahagia ini Saya akan menyampaikan sebuah urayan hikmah Dengan judul Pemuda dan masa depan Islam Ma'ashiral muslimin wal muslimat rahimakumullah Kalaulah hati nurani masih bersih Pasti umat Islam akan mengelus-ngelus dada Menyaksikan babak demi babak kehidupan kaum muslimin saat ini Karena hampir seluruh sektor kaum muslimin mengalami keterpurukan Satu persatu ulama menghilang Ribuan nyawa melayang Apalagi masa pandemi yang tak kunjung hilang Membuat kekurangan-kekurangan terdapat di tubuh kaum Islam Dalam segi ekonomi Keuangan riba yang diharamkan oleh Allah SWT Masih mendominasi di kehidupan kita Dalam segi ibadah dan keyakinan Perbuatan syirik menyekutukan Allah dalam ibadahnya Masih dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin Perdukunan merajalela Penyembahan terhadap ahli kubur masih kita jumpai Dan pengagungan terhadap seseorang pokok Masih kita temukan Dalam lapangan sosial budaya Setiap hari kita menyaksikan kebebrogan moral generasi muda masih kini Setiap hari kita menyaksikan kemaksiatan Seperti perzinahan, pembunuhan, kasus narkoba dan lain sebagainya Ini adalah bentuk kepribadian bangsa muslim Yang telah terisi oleh kepribadian jenis lain Mereka telah kehilangan jenis gaya yang hakiki Karena telah mengadopsi jenis yang lainnya Inilah bencana kepribadian yang paling besar Kerana itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Ar-Rum ayat 41 Yang berbunyi Telah tampak kerusakan di darat dan juga di lautan Disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka Dan mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar Rasa-rasanya Firman Allah ini sangat cocok dengan yang kita alami sekarang Orang tua sering tidak mengetahui perubahan yang terjadi pada remaja Akibatnya remaja seringkali melakukan perbuatan agresif Yang menunjukkan kepada perilaku yang beresiko tinggi Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 9 yang maknanya Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka Yang mereka takut terhadap kesejahteraan mereka Oleh karena itu Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar Ayat ini Sasarannya adalah kepada orang tua Orang tua harus memikirkan nasib para remaja Dan bagi para remaja dan pemuda Ayat ini menjadi sasaran dan tinjakan kuat Bahwa sesungguhnya Al-Quran memandang masa muda itu tidak ringan Masa muda itu penuh dengan tantangan Dan di dalam ayat ini Ada kata-kata di alfa Ada kata-kata di alfa Yang menunjukkan artinya lemah dan tentu memiliki dimensi yang luas Dimensi pertama Lemah akidah dan keyakinannya Dimensi kedua Lemah mental dan fisiknya Dimensi ketiga Lemahnya Sekil dalam hubungan Islam Dampak dari kelemahan iman dan mental adalah Penggunaan narkoba dan juga perubahan ideologi-ideologi Oleh karena itu Kita generasi muda Jangan sampai kita menyebabkan orang-orang di sekitar kita Ikut merasakan azab Allah Karena ketika kita berbuat jahat Pasti kedua orang tua kita Akan dipertanyakan di akhirat kelak Oleh Allah SWT Karena itu jualah Allah SWT berfirman Yang berbunyi Ya ayyuhalladhina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wa kuduhanna suwal hijara Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu Mari hadirin Kita bangkitkan semangat para pemuda Kita goncangkan dunia yang penuh dengan kaca balau ini Dengan peradaban Islam Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang Cukup sekian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga Wallahu'l muafiq ila akwamit tarik Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!